Intro Baik selamat pagi pengirsa kembali lagi bersama saya Bayu Pangetri yang akan mengabarkan berita terkini dan teraktual kepada anda semua Baik topik saat ini terjadi kenaikan harga BBM hingga 30% dari harga awal Baik karena itu kita kedatangan dua narasumber yaitu Bu Zara dan Bu Zulfa Baik Bu Zara sebagai pengawat ekonomi dan Bu Zulfa sebagai tokoh masyarakat Baik Bu Zara bagaimana pendapat anda tentang naiknya harga BBM pada saat ini? Saya setuju dengan kenaikan harga saat ini karena harga saat ini juga terjangkau masih murah Untuk rakyat menengah ke bawah bagi mereka yang kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berpendapatan kecil Namun mengapa masih banyak masyarakat yang berdemo asal tidak setuju dengan kenaikan harga BBM pada saat ini? Memang masih banyak rakyat yang berdemo di depan DPR agar DPR menurunkan harga BBM saat ini Namun di sisi lain APBN negara sudah tak dapat menambulangi lagi subsidi untuk BBM Masih banyak lagi barang yang perlu disubsidi di negara Indonesia ini Baik terima kasih Bu Zara atas tanggapannya Baik mari kita beralih ke Bu Zulfa Baik Bu Zulfa apa tanggapan anda tentang kenaikan harga BBM pada saat ini? Saya kurang setuju dengan kenaikan BBM ini Seperti yang dikatakan Bu Zara tadi memberatkan rakyat kecil Belum lagi bahan pokok yang meningkat harganya Seperti cabai, minyak dan masih banyak lain Lalu apa saja sih alternatif yang dapat dibuat oleh masyarakat? Dengan seperti ini masyarakat dapat melakukan beberapa cara alternatif Contohnya menggunakan gendaraan umum, berjalan dengan buah-buah yang terhubung dekat Dan tidak menyalakan mesin terlalu lama ketika berhenti Lalu apa saja alternatif yang sudah dibuat oleh masyarakat? Kemarin saya sempat menelusuri alternatif yang dibuat oleh masyarakat Contohnya pertalit dan bertambah dari minajeran Tau juga dari plastik dan lain-lain Saya selalu jangka kreativitasan mereka Baik, lalu apa alternatif itu efektif yang menggantikan BBM? Memang belum se-efektif BBM Namun dapat menggantikannya walau dengan skala kecil Terima kasih ya Bu Zara dan Bu Zulfa atas tanggapannya Baik, mari kita beralih ke apa tanggapan masyarakat tentang kenaikan harga BBM pada saat ini Baik, Dewi saya serahkan kepada Anda Selamat siang pemirsa, saya Dewi dari Tivian akan menanyakan salah satu tokoh masyarakat Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Jasmin Selamat siang Ibu Jasmin Selamat siang Bagaimana pendapat Ibu Jasmin tentang DPR yang mendukung pemerintah Bukannya masyarakat dengan kenaikan harga BBM pada saat ini? Ya saya sih gak setuju, masa DPR lebih mementingkan pemerintah daripada mementingkan kita Harusnya kan DPR itu tugasnya menyuarkan suara hati rakyat Mana yang dimukum kemarin panas-panasan yang di dalam ala BBM? Baik, bagaimana dengan solusi Anda tentang kenaikan harga BBM pada saat ini? Ya, kalau ada kendaraan umum ya naik aja seperti itu satu angkot Kalau duket-duket ya naik sepeda ontel Baik, terima kasih Ibu Jasmin telah meluangkan waktu untuk saya memanjari Selamat siang Selamat siang Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber yang kedua Selamat siang, Kak Daryl Siang Bagaimana pendapat Kak Daryl tentang kenaikan BBM pada saat ini? Saya awalnya sih tak gak setuju Karena uang sanggul saya itu buat jajan aja itu masih perang, Kak Apalagi kalau dia kurangin sama buat beli bensil, Rp10.000 itu dipilih-pilih Terus kalau dipilih juga maka hasilnya Tapi kalau di lens isi itu, ini bisa dapat mendisiplinkan masyarakat Karena yang subsidi itu carinya itu susah Jadi bisa beli yang non-subsidi Kalau misalnya itu pertahunan maksimalnya itu beda dikit lah ya harganya Baik, terima kasih Kak Daryl sudah meluangkan waktunya untuk saya memanjari Selamat siang Selamat siang Baik, sekarang kita akan melihat keadaan demo yang sedang terjadi di depan gedung BPR Ya ampun, sampai ada BBM dari waktu ini Kemudian kan masih ada beberapa buahnya Pasti belum ada usungan dari pemerintah untuk kenaikan BBM di BPR Usung kenaikan BBM itu kan yang memutuskan pemerintah Eksekutif, supaya legislatif Jadi kita tunggu aja apakah kemudian nantinya pemerintah menikapinya dengan seperti apa Jadah-jadah nanti kita bicarakan di tempat selanjutnya Jadah-jadah nanti kita bicarakan di tempat selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.